Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Fashion Fx Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong di warung kopi kripto Tarakan Fashion Fx Oke teman-teman sebelum kita berbicara tentang perkembangan dan situasi yang terjadi di dunia kripto Mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rejeki yang kita terima pada hari ini teman-teman Oke teman-teman hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akun sebuah media online yang bernamanya Sway Di sini ada membuat artikel tentang bagaimana Pnetwork ini memiliki rencana atau planning untuk menjadi mata uang global dalam jangka waktu 5 tahun ke depan teman-teman Dan pertanyaannya apakah perjalanan Pnetwork untuk menjadi mata uang global di tahun 2028 itu adalah sebuah hayalan atau itu adalah sebuah hal yang realistis teman-teman Jadi dalam lanskap keuangan dan teknologi yang terus berkembang satu pertanyaan terus memikat pikiran kita di seluruh dunia Apakah mungkin kita menciptakan mata uang global yang diterima dan digunakan di setiap sudut dunia dalam waktu hanya 5 tahun teman-teman Terdengar seperti tujuan yang sangat ambisius namun mari kita telah apakah ada jalan yang mungkin untuk mencapai ambisi besar ini Atau apakah ini tetap terbatas hanya sebuah hayalan atau hanya sekedar fantasi belaka teman-teman Kita tahu bahwa dengan lebih dari 180 mata uang yang berbeda saat ini beredar di seluruh dunia Mulai dari dolar Amerika Serikat hingga yen Jepang dan juga euro hingga ruble Rusia Setiap negara memiliki sistem moneter yang berbeda teman-teman Namun konsep mata uang global tunggal melampaui batas dan perbedaan geopolitik Telah lama menarik minat para ekonom dan pembuat kebijakan teman-teman Jadi dalam video ini kita akan memulai perjalanan untuk menyelidiki kelayakan mata uang dunia Dan menilai apakah hal itu bisa terwujud dalam 5 tahun mendatang Dalam eksplorasi ini kita menemukan sebuah proyek yang bernama P-Network Yang menyajikan pendekatan baru untuk membangun sistem uang tunai digital global sejak awal teman-teman Jadi mari kita bersiap-siap kita akan menyelami ranah rumit keuangan internasional dan ekonomi global teman-teman Berbeda dengan cryptocurrency tradisional yang sering mengandalkan proses penambangan yang memakan energi P-Network telah memulai pendekatan revolusioner untuk membangun konsensus teman-teman Jadi di pusat kerangka kerjanya yang inovatif terletak mekanisme konsensus unik teman-teman Jadi kita tahu bahwa di dalam P-Network ini kita memakai stellar konsensus protokol Dan alih-alih menghabiskan jumlah besar daya komputasi dan listrik Untuk memecahkan teka-teki matematika yang kompleks P-Network memanfaatkan interaksi sehari-hari dari para pionir Untuk memvalidasi transaksi dan mengamankan jaringan teman-teman Jadi P-Network adalah sebuah proyek cryptocurrency terdesentralisasi Membayangkan masa depan di mana mata uang digital itu akan menjadi hal yang lazim teman-teman Terintegrasi dengan lancar ke dalam transaksi sehari-hari Berdasarkan prinsip inklusivitas P-Network berupaya Dan berusaha untuk mendemokratisasi akses terhadap layanan keuangan Dan melayani populasi yang tidak memiliki akses ke bank Dan kurang dilayani di seluruh dunia teman-teman Pentingnya P-Network terletak pada pembangunan ekosistem yang kuat dan berkelanjutan Yang melampaui batas geografis dan hambatan sosioekonomi teman-teman Dengan memberi insentif kepada pengguna untuk memverifikasi transaksi Melalui interaksi sehari-hari mereka P-Network membuka jalan bagi adopsi masal secara global teman-teman Meskipun visinya yang ambisius untuk merevolusi lanskap keuangan global P-Network harus menafigasi labirin hambatan regulasi dan skeptisisme Dari lembaga keuangan tradisional Terlepas dari pendekatannya yang inovatif dan aspirasi mulianya Proyek ini dihadapkan pada sejumlah tantangan Yang mengancam untuk menghambat kemajuannya dan merusak kredibilitasnya Salah satu hambatan utama yang dihadapi P-Network Adalah jaringan kerangka regulasi yang rumit Yang mengatur ruang kriptokarensi Saat pemerintah di seluruh dunia berjuang dengan munculnya mata uang digital Ketidakpastian regulasi menggantung besar dan melemparkan bayangan keraguan Pada legitimasi dan keberlanjutan jangka panjang proyek Seperti P-Network teman-teman Kemudian kalau kita berbicara teman-teman Tentang keamanan ini tetap menjadi perhatian utama bagi para investor dan regulator Peretasan dan pelanggaran keamanan yang terkenal Telah menyoroti kerentanan yang melekat pada sistem terdesentralisasi Ini menimbulkan keraguan tentang kekokohan dan kehandalan platform seperti P-Network teman-teman Kemudian kita akan berbicara tentang skalabilitas teman-teman Skalabilitas merupakan tantangan lain yang sangat besar bagi P-Network Saat jumlah pengguna terus meningkat dan volume transaksi juga terus bertambah Jaringan harus berurusan dengan skalabilitas Kemudian bagaimana menyeimbangkan desentralisasi Keamanan dan juga skalabilitas teman-teman Kegagalan dalam mengatasi masalah skalabilitas Dapat menghambat adopsi luas P-Network Sebagai medium pertukaran yang layak Jadi kesimpulannya teman-teman Visi ambisius dari P-Network Untuk menciptakan mata uang global Ini menghadapi tantangan yang sangat besar dari beberapa arah teman-teman Hambatan regulasi, skeptisisme dari lembaga keuangan tradisional Kerentanan keamanan dan kekhawatiran skalabilitas Secara bersama-sama membuat proyek ini Dipertanyakan kemampuannya untuk mewujudkan aspirasi besarnya dalam jangka waktu yang ditetapkan teman-teman Namun meskipun tantangan ini ada P-Network tetap teguh dalam komitmennya terhadap inovasi dan inklusivitas Dengan mengatasi kekhawatiran regulasi Meningkatkan langkah-langkah keamanan dan memprioritaskan skalabilitas Proyek ini dapat mengurangi resiko dan membuka jalan bagi adopsi dan penerimaan yang luas teman-teman Dalam merencanakan langkah ke depan Kerjasama antara para pemangku kepentingan industri Regulator dan komunitas kriptokaransi lebih luas sangat penting teman-teman Hanya melalui upaya kolektif dan ketekunan Maka P-Network akan bisa mengatasi berbagai tantangan Dan membuka jalan bagi era baru keuangan terdesentralisasi Jadi menurut saya teman-teman Tetap ada peluang Sepanjang memang kita selama bergabung bersama P-Network Developer tetap solid bersama komunitas Maka tidak ada hal yang mustahil di dalam dunia kriptokaransi Oke teman-teman demikian update informasi ini Tentang ambisi P-Network untuk menjadi mata uang global Dalam 5 tahun mendatang Semoga ini bisa menambah literasi Dan menambah semangat bagi kita Tetap semangat klik petir Abaikan para hater Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh